Halo guys, video kali ini kita ulas mengenai kecelakaan Valentino Rossi Cakidot Valentino Rossi dipastikan tidak akan performansi seri MotoGP kandang San Marino diakibatkan Kecelakaan hebat di latihan motocross kamis Tanggal 31 Agustus tahun 2017 Yang mengakibatkan patah tulang tibia dan fibula di kaki kanannya Sabtu, tanggal 2 September tahun 2017 Dr. Rafael lepas karela yang telah mengoperasi Rossi Memperbolehkan Rossi untuk meninggalkan rumah sakit dan butuh waktu 30-40 hari untuk pemulihan Tim MotoGP Mokistar Yamaha menyesalkan bahwa Valentino Rossi tidak akan bisa performansi di Misano Tulis Yamaha di situs resminya Yamaha mendoakan Valentino Rossi pulih secepatnya dan berharap bisa melihatnya di atas motor YZRM One sesegera mungkin Rossi dikabarkan kabarnya sedang berusaha keras agar bisa tampil di MotoGP Aragon pada tanggal 24 September 2017 Untuk para Fumi sedunia mohon agar bisa mendoakan Rossi agar segera pulih dan bisa performansi di balap berikutnya Amin Oke guys jangan lupa subscribe 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 ya